Intro Meski belum begitu asing di telinga, HP Infinix terbaru saat ini cukup menjadi buruan. Sejak kedatangannya pada 2015 lalu ke Indonesia, vendor asal Hongkong ini berhasil mencuri perhatian lewat smartphone pertamanya, yaitu Infinix Hot Note. Hal tersebut tentu tidak lepas dari usaha sang vendor yang memproduksi produk berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, buat kamu yang sedang mencari HP Infinix di tahun 2021, berikut gadget MD telah kumpulkan daftar harga HP Infinix terbaru lengkap dengan spesifikasinya. Infinix Smart 6 adalah smartphone penerus Infinix Smart 5. HP 1 jutaan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang lebih sering menghabiskan waktu untuk kegiatan daring, seperti pelajar, freelancer, hingga pekerja lapangan yang butuh akses internet mobile. Ada dua aspek yang diandalkan Infinix dari ponsel ini. Pertama, adalah layarnya yang lebar dengan tingkat kecerahan 500 nit. Layar ini memungkinkan HP digunakan secara outdoor sekalipun pada siang hari terik. Kedua, yakni ketahanan baterainya, berbekal kapasitas 5000 mAh. Baterai Infinix Smart 6 diklaim bisa bertahan hingga 31 jam dalam skenario telepon. Untuk performa, chipset Unisoc SC9863A, RAM 2GB, dan sistem operasi Android edisi Go sudah cukup membuat HP ini lancar dipakai untuk menjalankan berbagai tugas, asalkan aplikasi yang dibuka tidak banyak-banyak. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series, karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex-A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 IG Cortex-A55 pada frekuensi 1,8 GHz. Pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang, layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz, ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18W. Bagi yang sedang butuh ponsel yang murah, mungkin Infinix Smart HD 2021 ini cocok sebagai pilihan. Ponsel yang hadir di penghujung tahun 2020 tersebut hadir di seri Smart yakni yang berada di segmen harga termurah. Infinix Smart HD 2021 dikemas dengan chipset Helio A20 dari Mediatek yang memang khusus untuk HP entry level. HP ini masih punya RAM 2GB yang terbilang kecil, namun performa navigasinya terbantu oleh penggunaan Android 10 Go. Dan meskipun dari segi tampilannya terlihat seperti ada 3 kamera, tapi Infinix Smart HD 2021 hanya punya single kamera berkekuatan 8MP. Infinix Zero 8 sungguh mampu membawakan daya tarik yang cukup unik di pasar harga menengah. Hadir di Indonesia pada penghujung bulan Agustus tahun 2020, ponsel Infinix yang satu ini menawarkan kamera selfie sebanyak dua lensa, dengan kamera utama berkekuatan 48MP serta lensa 8MP sebagai sensor ultra lebar untuk melakukan grup selfie. Ponsel ini dibekali oleh chipset gaming dari Mediatek dengan tajuk Helio G90T. Dijamin Anda bisa bermain game dengan puas tanpa merasakan gangguan performa. Di bagian layarnya, terdapat panel IPS LCD berukuran jumbo. Bentang layarnya berukuran 6,85 inci dan sudah dibekali dengan laju penyegaran 90Hz. Infinix Hot 9 Play sudah hadir dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Untuk seukuran HP seharga 1 jutaan. Hal ini cukup menjadi prestasi yang patut dibanggakan oleh Infinix. Apakah keunggulan ini hanya sebatas baterainya saja? Untungnya tidak, Anda pun bisa kembali terkesima ketika mengetahui layar yang diusung Hot 9 Play memiliki ukuran 6,82 inci dengan panel IPS LCD. Chipset Helio A22 yang dihadirkan juga sudah lumayan baik untuk HP kelas budget seperti Infinix Hot 9 Play. Anda bisa mengekspektasikan performa yang setara atau bahkan menyaingi beberapa entry Snapdragon seri 4. Secara keseluruhan, Infinix Hot 9 Play terbilang salah satu yang terbaik pada segmen harga murah. Nga mencari ponsel terbaru dengan layar yang besar, Infinix Hot 10 Play bisa menjadi jawabannya. Ponsel yang dirilis di awal tahun 2021 ini memiliki layar berukuran 6,82 inci dan dibalutkan oleh panel IPS LCD. Bagi Anda yang lebih mempertimbangkan aspek baterai, maka Infinix Hot 10 Play juga wajib dilirik dan masuk ke dalam keranjang pembelian. Perangkat ini telah dibenamkan baterai LiPo 6000 mAh yang diklaim dapat bertahan selama 2 hari dalam pemakaian normal untuk sekali pengisian penuh. Dari ukuran layar, kapasitas baterai, dan jumlah kamera belakang yang dimilikinya, pasti Anda kaget setelah mengetahui bahwa Infinix Hot 9 hanya dibanderol dengan harga 1 jutaan. Inilah solusi bagi Anda yang ingin memiliki HP dengan spek yang lumayan gahar namun tanpa mengharuskan Anda keluar kocek besar. Umumnya, baterai berkapasitas 5000 mAh hanya dihadirkan pada HP harga menengah ke atas. Hal ini tidak berlaku bagi Infinix Hot 9 yang kapasitas baterainya memang sebesar itu. Dari segi tampilan, Infinix Hot 9 sungguh terlihat elegan, berkelas, dan modern dengan mengusung desain layar punshol terkini. Infinix tidak pernah berhenti dalam menetaskan produk baru. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan Infinix Note 10 Pro NFC. Ponsel dari Infinix ini memiliki bezel yang terbilang tipis karena layarnya hampir memenuhi tubuh bagian depan yaitu 6,95 inci dengan penggunaan panel IPS LCD disertai refresh rate 90Hz. Ponsel dengan sistem operasi Android 11 ini mewadahi sejumlah lensa untuk kamera belakangnya yang berkonfigurasi 64MP sebagai kamera utamanya. Sementara, untuk kamera depannya terletak di lubang kecil tepat di atas layar yang beresolusi 16MP. Performanya dapat diacungkan jempol berkat keberadaan chipset Mediatek Helio G95, berdaya 5000 mAh. Tidak ketinggalan, pihak Infinix juga merilis versi standar untuk perangkat di seri Note 10, bernama lengkap Infinix Note 10. Ponsel ini terlahir dengan membekal daya 5000 mAh disertai teknologi pengisian cepat 18W. Dapur pacu dari ponsel ini meliputi chipset Mediatek Helio G85 dengan sistem operasi Android 11. Perangkat berlayarkan IPS LCD 6,95 inci ini hadir dengan pengaturan kamera utama yaitu 48MP. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Infinix Note 7 memiliki layar berukuran 6,95 inci salah satu ukuran layar tertinggi untuk HP di kelasnya. Baik untuk menonton film ataupun bermain game. Semua akan lebih mengasihkan dengan ukuran layar sebesar ini. Selanjutnya, Anda akan terkesima dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Sebagai HP keluaran terkini, Infinix Note 7 tentu tidak mau kalah dengan menghadirkan konfigurasi 4 lensa di punggung bodi yang disusun melingkar. Semakin menambah sisi estetika pada desain bodi, lensa tersebut memiliki resolusi 48MP yang merupakan lensa utama. Dan terdapat juga lensa 16MP yang tersemat dalam bentuk punshol. Ini dia Infinix Note 7 LED. Varian ringan dari seri Note 7 yang memiliki keunggulan di sektor ketahanan baterai, resolusi kamera, dan dapur pacu. Dimulai dari kapasitas baterainya yang mencapai 5000 mAh. Hadir dengan kapasitas penyimpanan yang juga lega. Anda bisa menyimpan banyak file ke dalam memori internal sebesar 128GB. Dan jika kurang, tinggal tambahkan saja microSD pada slot khusus yang tersedia. Dipakai bermain game juga masih oke. Karena HP ini memiliki chipset Helio G70 yang cukup seimbang antara performa dan penggunaan baterai. Merupakan penerus dari Infinix Note 7. Kali ini ada suatu hal yang berbeda pada Infinix Note 8. Ucapkan selamat tinggal pada microUSB. Kini smartphone Note 8 sudah menggunakan USB tipe C soalnya. Penggunaan microUSB pada Infinix Note 7 termasuk salah satu hal yang dikeluhkan sebagai spek nanggung. Soalnya parameter lainnya sudah worth it sekali. Kendati demikian, pengguna lagi-lagi harus bersabar dengan resolusinya yang belum Full HD+. Tidak mengapa. Karena walau layarnya sangat besar di angka 6,95 inci, ketajaman layarnya masih terbilang oke. Ada juga peningkatan dari segi chipset. Di mana smartphone ini mengandalkan Helio G80 alih-alih G70. Sehingga, benchmark Antutu V8-nya mencapai skor 200 ribuan. Infinix Hot 10s Infinix Hot 10s Sebuah ponsel 1 jutaan yang mereka beri tagline. Gaming anti-gelek. Jika dilihat dari spesifikasi yang diusung, HP ini memang cukup menjanjikan. Mulai dari layar IPS 6,82 inci-nya yang tergolong besar, memanjakan mata dan jemari. Apalagi layarnya itu mendukung laju penyegaran 90Hz, yang lebih krusial dari Infinix Hot 10s tentu saja penyematan chipset gaming kelas menengah Mediatek Helio G85 yang didukung RAM 6GB, dengan ROM 128GB. Bersamaan dengan Infinix Zero 8, merek HP yang terkenal dengan produk harga miring ini juga turut merilis Infinix Smart 5 untuk menjajal pasar entry level. Kalau dilihat dari segi baterai, Infinix Smart 5 tentunya sangat worth it, berbekal kapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan fast charging 15W. Sebagai ponsel super murah, wajar kalau RAM-nya hanya berkisar di angka 2 hingga 3GB saja. Untungnya HP ini berjalan pada sistem operasi Android 10 Go Edition yang tetap mampu menjaga HP agar tidak mudah lemot. Infinix Hot 10 menjadi salah satu ponsel paling menarik di kelas sejutaan. Resmi diboyong ke Indonesia pada Oktober tahun 2020. Bagian menarik lain dari HP ini terletak di sektor daya. Dengan kapasitas di atas rata-rata, Infinix Hot 10 sejatinya mampu menawarkan daya tahan baterai yang sangat bagus. Untuk satu kali pengisian saja Anda bisa mengandalkannya lebih dari seharian pemakaian standar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.